Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Intro Aniaya polisi saat tunjuk rasa di kota Jayapura, 3 orang diringkus polisi. Intro Edarkan sabu-sabu dan ganja di kota Jayapura, 2 pemuda dibekuk polisi. Intro Pemuda yang menodongkan parang dan perkosa gadis remaja ditangkap polisi. Intro Polisi meringkus 3 pelaku yang menganyaya personel Polres Jayapura Kota saat unjuk rasa penolakan transmigrasi. Para tersangka diringkus Jumat lalu. Dan setelah melalui sejumlah pengembangan, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya buron. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Makbon meminta 3 pelaku lain yang menganyaya polisi segera menyerahkan diri jika tidak akan terus dikejar aparat. Waktu kejadian tanggal 15 November 2024 bertepat di lingkaran Abepura, distrik Abepura, kota Jayapura, provinsi Papua. Untuk identitas korban, ini umur 39 tahun, bernama Franciscus. Pekerjaan anggota 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 Tori tinggal di Arabepura. Untuk identitas pelaku, ini ada 2. Dengan inisial BA, umur 20 tahun, paniai 3 Mei 2024, laki-laki. Pekerjaan mahasiswa semester 5 Fakultas Ekonomi Uncen Jaya Mura Tinggal di asrama Tunas Harapan Yang kedua Daud Dede Umur 17 tahun Kelahiran EKPAI 7 September 2007 Laki-laki Tamat SMP Tinggal di Purnas 1 Wayana Kota Jaya Mura Untuk barang bukti tadi sudah kami sampaikan Berkait dengan pakaian Polisi juga mengimbau warga yang mengunjuk rasa Agar mematuhi aturan Di antaranya tidak mengganggu kepentingan umum Punjuk rasa penolakan program transmigrasi Jumat lalu berakhir ecoh Polisi membubarkan aksi Lantaran masa menutup jalan utama Saat pembubaran Dua polisi diadihaya pengunjuk rasa Dan harus mendapat perawatan di rumah sakit Arthur melaporkan Dari Kota Jayapura, Papua Membawa narkotika jenis sabu-sabu Seorang pemuda diringkus polisi Di Jalan Mangga, Kota Raja Kota Jayapura, Sabtu lalu Matias saat itu baru saja mengambil sebuah paket Dari kantor ekspedisi di Kota Raja Di dalam paket itu polisi menemukan 5 paket Sabu-sabu siap edar Berdasarkan pendidikan Kita melakukan penangkapan terhadap Seseorang yang diduga Membawa sabu Untuk identitas tersangka Nur Aiman Hidayat alias Bintang Lahir bulu kambak Warga negara Indonesia Diduga yang bersangkutan membawa Sabu-sabu Seberat 0,25 gram Berdasarkan penyelidikan Yang bersangkutan Membeli Barang dengan paketan Dari jasa pengiriman Melalui jasa pengiriman Untuk penjasa pengiriman Kita sebutkan Yang Dikirim melalui jasa pengiriman Kemudian Gakot penyelidikan Dan Dengan target Atas nama Bintang Pada saat mengambil Paket Dilakukan penangkapan Di hari yang sama Polisi juga meringkus Seorang pemuda Yang membawa ganja Boy diringkus polisi Di Jalan Koti Jayapura Selatan Polisi menemukan 20 bungkus ganja Siap edar Pelaku mengaku ke polisi Mendapat ganja Dari Papua Nyugini Di Jalan Koti Depan Toko Indomaret Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Didapat informasi Bahwa ada seseorang Yang diduga Membawa Narkotika Jenis ganja Sekitar Kira-kira 254 gram Berdasarkan Berdasarkan Arti penyelidikan Dilakukan penangkapan Terhadap Tersangka Yaitu Saudara Brian Darwin Moses Bagri Alias Brian Dengan Barang bukti Telah dilakukan Penimbangan Sebelumnya Dari beberapa Paket Itu Ditimbang Sekitar 254,22 Gram Kedua Tersangka Saat ini Mendekam Di sel tahanan Polda Papua Dan terancam Hukuman penjara 7 tahun Artur Melaporkan Dari kota Jayapura Papua Pemuda yang berstatus Masiswa ini Memperkosa Seorang bocah Berusia 14 tahun Di kawasan Perumahan Blorep Merauke Papua Selatan 9 November Lalu Korban Sekitar Pukul 11 Siang Sedang Sendirian Di rumahnya Karena Kedua Orang Tuanya Pergi Tiba-tiba Pelaku Datang Dan Mengetuk Pintu Korban Tidak Curiga Dan Membukakan Pintu Pelaku Langsung Menyergapnya Sambil Menodong Parang Di leher Korban Setelah Kejadian Pelaku Langsung Melarikan Diri Dan Beberapa Lama Kemudian Berhasil Ditangkap Polisi Di rumahnya Jadi Setelah Kejadian Di Tanggal 9 November Sekira Pukul 11 Kemudian Beberapa Jam Kemudian Tepatnya Jam 17 00 Saat Reskrim Ores Merauke Berhasil Mengamankan Pelaku Untuk Selanjutnya Dimintai Keterangan Dan Saat Ini Sudah Memenuhi Alat Bukti Untuk Dijadikan Tersangka Sehingga Terhadap Pelaku Kita Lakukan Penahanan Adapun Secara Secara Singkat Kronologisnya Yakni Pelaku Masuk Ke Rumah Korban Kemudian Tangan Satunya Memegang Parang Sambil Mengancam Korban Korban Dipaksa Melakukan Persetubuhan Di Dalam Rumah Korban Sendiri Pelaku Saat Ini Masih Mendekam Di Penjara Polres Merauke Ia Diancam Hukuman Berat Polisi Mencinta Barang Bukti Berupa Celana Dalam Korban Baju Kaos Serta Parang Dan Sebuah Ponsel Mohamad Rituan Melaporkan Dari Merauke Papua Selatan Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Sosial Kembali Terjadi Polres Merauke Belum Lama Ini Menerima Laporan Dari Sejumlah Korban Yang Mengaku Tertipu Dengan Jumlah Uang Yang Tidak Sedikit Menurut Waka Polres Merauke Kompol Dian Peters Korban Yang Datang Melapor Tertipu Dengan Berbagai Macam Modus Umumnya Mereka Membeli Barang Melalui Media Sosial Uang Sudah Terkirim Namun Barang Yang Dibeli Tidak Kunjung Datang Bahkan Ada Penipuan Dengan Modus Pornografi Atau Seks Pelaku Memaksa Korbannya Menyerahkan Uang Jika Tidak Foto Dan Video Mereka Akan Di Sedang Marak Adanya Penipuan Penipuan Melalui Online Baik Itu Melalui Penjualan Melalui Forum Jual Beli Ataupun Melalui Penipuan Melalui Salah Satu Media Sosial Dan Juga Ada Dalam Video Konseks Jadi Mengimbau Mari Kita Sama-sama Berhati-hati Menjaga Diri Kita Dalam Bermain Media Sosial Dan Juga Menjaga Diri Kita Jangan Sampai Kita Menjadi Korban Polisi Dan Tidak Mudah Terpengaruh Dengan Berbagai Modus Penipuan Melalui Media Sosial Mohamad Rituan Melaporkan Dari Merauke Papua Selatan SPBU Ahmad Yanni Merauke Merupakan SPBU Yang Berada Di Jantung Kota Merauke Setiap Hari Di SPBU Ini Kendaraan Antre Panjang Untuk Membeli Solar Sejak 1 November SPBU Ini Hanya Menerima 10 Kiloliter Solar Padahal Biasanya Setiap Hari SPBU Menerima 15 Kiloliter Solar Akibat Pengurangan Solar Dari Pertamina Pelayanan Pengisian Solar Di SPBU Hanya Dilakukan Sejak Pukul 7 Pagi Hingga Pukul 11 Siang Sejak Tanggal 1 November Sudah Ada Pembatasan Pertamina Biasanya Kita Bisa Dapat 15 20 KL Perhari Terus Karena Itu juga Tidak Tiap Hari Tidak Pertamina Pertamina Kalau Untuk Alasannya Ya Mungkin Karena Tidak Tendaraan Tendaraan Semakin Banyak Terus Mungkin Ada Pengiriman Mungkin Ada Dibatasi Pertamina Tapi Kalau Untuk Kepulanggan Tetap Kalau Untuk Kepulanggan Yang Tidak Parif Bukannya Dari Awal Yang Tinggi Standarnya Itu 120 Untuk Roda 6 Dan 60 Untuk Roda 4 Masih Tetap Nah Kalau Setiap Hari Itu Hanya 10 KL Biasa Dijual Sampai Jam Berapa Untuk Bukan Sementara Sudah Mulai Tanggal Berapa Itu Kita Sudah Jual Dari Jam Setengah 7 Sampai Jam 11 Itu Sudah Habis Karena 10 KL Kalau Yang Tadinya 15 KL Sampai 20 Biasa Kemarin Sampai Jam 12 Atau Jam Setengah 1 SPBU juga Mematok Untuk Kendaraan Roda 4 Hanya Bisa Mengisi 60 Liter Solar Sementara Roda 6 120 Liter Solar Perhari Muhammad Rituan Melaporkan Dari Merauke Papua Selatan Pemerintah Pusat Saat ini Tengah Menggenjot Produksi Pangan Dengan Kebijakan Proyek Strategis Nasional Pembukaan Lahan Sejuta Hektar Di Provinsi Papua Selatan Lahan Tidur Seluas 300 Hektar Yang Sebelumnya Tidak Bermanfaat Dan Mubasir Di Kampung Bokem Merauke Kini Berubah Menjadi Persawahan Yang Subur Ratusan Hektar Lahan Yang Ditanami Padi Kini Membuahkan Hasil Warga Kampung Bokem Senang Menikmati Hasil Panen Padi Jenis Impari Yang Melimpah Kampung Bokem Ini Hari Ini Ada Panen Padi Panen Padi Dari Lahan Yang Ada Di Kampung Bokem Ini 300 Hektar Ini Baru 200 Yang Sudah Ditanam Tapi Lahannya 300 Potensi Sudah Dibuka Seperti Nanti Ditanami Musim Tanam Ini Begitu Jadi Kita Harap Kami Pemerintah Mendukung Kegiatan Yang Dilakukan Di Kampung Bokem Lewat Pemerintah Pusat Yang Lewat Pembukaan Lahan 1,2 Juta Hektar Pemerintah Pusat Yang Bekerja Sama Dengan TNI Untuk Jadikan Provinsi Papua Selatan Khususnya Meroke Sebagai Lumbung Pangan Nasional Kabupaten Meroke Papua Selatan Memiliki Lahan Tidur Yang Sangat Luas Program Suasembada Pangan Prabowo Subianto Akan Membuka 1 Juta Hektar Lahan Di Meroke Sehingga Papua Selatan 61 Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Di Kabupaten Mimika Papua Tengah Mengikuti Ujian Tertulis Dan Wancara Di Salah Satu Hotel Pada Selasa Kemarin Puluhan Peserta Ini Akan Memperebutkan 9 Kursi Anggota DPR Kabupaten Mimika Jalur Pengangkatan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kepala Kes Bangpol Kabupaten Mimika Yang Selamet Purba Mengatakan Hasil Ujian Tertulis Dan Wancara Akan Diumumkan Pada Akhir November Sehingga 9 Orang Anggota Yang Terpilih Nanti Akan Dilantik Pada Awal Desember Ini Yang Akan Diseksi Ya Karena Kotanya Sudah Ditentukan Jadi Saya Berharap Ini Kami Berharap Menang Atau Lulus Dan Tidak Kita Terima Keputusannya Nanti Ada Di Panset Sesuai Arahan Bapak Gubernur Arahnya Bapak Bupati Tidak Ada Intervensi Jadi Keluarkanlah Yang Terbaik Pengetahuan Yang Dimiliki Karena Nanti Bapak Ibu Yang Nanti Duduk Mewakili Pengangkatan Dini Berkat Salah 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 Satu Peserta Yang Juga Tokoh Masyarakat Kamoro Marianus Magnaik Peku Berharap Panitia Bekerja Profesional Kita Harap Bahwa Semua Ikut Prosedur Yang Ada Terutama Berikan Ruang Kepada Putra Putri Asli Akka Sendiri Karena Masyarakat Sudah Diterima Jadi Seharap Semua Ikut Prosedur Apalagi Menjelang Kada Ini Bersama Jadi Mohon Pengertian Baik Semua Nusrat Mohon Hukuman Sehingga Orang-orang Yang masih Di dalam DPRK Pilihan Ini DPRK Itu bukan Cari kerja Tidak Tapi Ada Soal Yang Perlu Kita Hati Untuk Kepidemi Kepentingan Masyarakat Ada Karena Masyarakat Kita Berjuang Untuk Penyelamat Kalian Jadi Bukan Orang Anggapan Masyarakat Ini Cari Satu Lapan Kerja Tidak Atau Cari Luan Tidak Tapi Kita Masuk Ini Ada Soal Panitia Seleksi Yang Dibentuk Pemprov Papua Tengah Terdiri Dari Akademisi Kejaksaan Kepolisian Kesbangpol Dan Perwakilan Adat Higo Batmomolin Melaporkan Dari Mimika Papua Tengah Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Menggelar simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 Dengan Melibatkan Para KPPS Jalaman Kantor KPU Kabupaten Manokwari Pada Senin Kemarin Simulasi Berjalan Seperti Pemilu Mulai Dari Persiapan TPS Pengambilan Sumpah Janji KPPS Pendaftaran Pemilih Hingga Pencoblosan Dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tujuan Simulasi Ini Untuk Mengingatkan Dan Menyenggarkan Kembali Ingatan Para Anggota KPPS Saat Bertugas Di TPS Mereka Akan Memantau Dan Mengawal Pemungutan Suara Hingga Rekapitulasi Penghitungan Suara Kurang lebih Dalam Pelaksana Peminta Kemarin Kami Secara Ulu Sudah Mengingatkan Apa yang Menyari Kepas KPPS Dari Pertama Mengingatkan Pendistribusi Pengetahuan Sampai Mengingatkan Lokasi TPS Sampai Dengan Pelaksana Pemilakan Suara Sampai Dengan Indik Surat Suara Sampai Dengan Mengisi Seluruh Cepano Dan Cesarina Gambarannya Pelaksanaan Pemilakan Suara Yang Sampai Lintek Itu Yang Hari Kami Praktekan Dimana Harapannya Bahwa Gambaran Simulasi Hari Menjadi Gambaran Umum Bahwa Pelaksanaan Pemilakan Suara Dari TPS Itu Kurang Lidu Yang Sudah Kita Simulasikan Supaya Pada Saat Pelaksanaan Itu Hari 27 November Nanti Harapannya Bahwa Semua KPPS Itu Dapat Memang Dari Kerja-kerja Mereka Supaya Pelaksanaan KPPS Itu Dapat Berjalan Aman Lancar Sampai Dari Selatai Sebelum Sebelum Dilantik Anggota KPPS Sudah Mendapat Bekal Dalam Bimbingan Teknis Berkaca Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Legislatif Anggota KPPS Bekerja Maksimal 12 Jam Edi Melaporkan Dari Manokwari Papua Barat Menjaga Ketua KPU Meroke Meminta Seluruh Pihak Menjaga Kedamaian Dan Keamanan Hingga Pencoblosan Dan Rekapitulasi Suara Nanti Di Hadapan TNI Polri Dan Bawaslu Roske Bubun Meminta Seluruh Paslon Mampu Meredam Pendukungnya Pendukung Paslon Diimbau Saling Beradu Gagasan Dan Visi Sehingga Tidak Ada Kejadian Adu Jotos Di Meroke Pemilihan Kepala Daerah Tidak Berbeda Dengan Pemilihan Legislatif Yang Kita Lakukan Kemarin Karena Prosedurnya Adalah Sama Namun Dari Sisi Tensi Politik Karena Ini Pemilihan Kepala Daerah Tensinya Agak Sedikit Berbeda Dengan Filek Dan Pilpres Kalau Filek Dan Pilpres Filek Kemarin Kontestannya Banyak Calegnya Banyak Yang Melibatkan Pribadi Pribadi Namun Di Pilkada Ini Melibatkan Paslon Paslon Ya Untuk Gubernur Ada Empat Paslon Di Bupati Juga Ada Paslon Dan Melibatkan Kelompok Kelompok Namun Sejauh Ini Sejauh Pengamatan Kami Di Kabupaten Untuk Khususnya Untuk Pemilihan Bupati Bahwa Cenderung Dan Laporan Teman-teman Di PPD PPS Bahwa Untuk Pemilihan Bupati Cenderung Aman Artinya Bahwa Dari Sisi Masyarakat Dan Juga Para Tim Pendukung Paslon Ini Komunikasinya Cair Kampanye Paslon Akan Berakhir Pada 23 November KPU Meminta Paslon Memanfaatkan Sisa Waktu Untuk Berkampanye Sesuai Aturan Yang Berlaku Muhammad Rituan Melaporkan Dari Merauke Papua Selatan Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Jumpa Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Grasela Taime Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Menyampaikan Terima Kasih Selamat Beraktifitas Sampai Jumpa Wanyambe Spanak Swam B Terima kasih.